Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutkan belajar membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti Yaitu kitab Lubabul Hadis bab ke-28 tentang keutamaan mengingat kubur dan peristiwa yang mungkin terjadi di dalam kubur Pada hadis yang pertama, Imam Suyuti menuliskan Al-Qabru' ra'udotun min riadil janah awahuf ra'udun min ufarin ni'ron Jadi alam kubur itu merupakan taman dari taman surga atau merupakan lubang dari lubang api neraka Begini Kita untuk bisa paham apa itu alam kubur harus memulai dari peristiwa kita dalam arwah Kita manusia ini pertama berada di alam arwah Dari alam arwah misalnya kita pindah ke alam rahim Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia Dari alam dunia kita pindah ke alam kubur atau alam barzah Nah nanti dari alam barzah kita akan pindah ke alam akhirat Jadi alam barzah atau alam kubur adalah alam antara dunia dan akhirat Jadi antara dunia dan akhirat ada satu alam yang disebut adalah alam kubur Dan kita pasti singgah di sana Nah di alam kubur ini setiap orang itu akan mengalami peristiwa yang berbeda-beda Orang yang beriman tentu dia akan mendapatkan ni'mat kubur Orang yang tidak beriman tentu dia akan mendapatkan siksa kubur Mari kita berdoa Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman yang akan mendapatkan ni'mat kubur Allahumma Amin Nah pada hadis pertama Rasulullah s.a.w.t menjelaskan kepada kita bahwa Alam kubur ini bisa jadi merupakan bagaikan taman surganya Orang-orang beriman Tetapi sebaliknya alam kubur ini bisa menjadi semacam Kufrotininiran Taman neraka lah kira-kira begitu Lubang neraka Dengan kata lain Orang-orang beriman di alam kubur akan mendapatkan ni'mat kubur Berbagaikan di taman surga Dan orang-orang yang tidak beriman akan mendapatkan siksa kubur Berbagaikan di lubang neraka Kita lanjutkan hadis yang kedua Hadis ini menceritakan tentang alam kuburnya orang yang beriman Nah orang beriman setelah pindah dari dunia ke alam kubur Apa yang akan dialami Maka dia itu akan mengalami kuburannya itu menjadi semacam taman surga indah Kemudian kuburannya yang aslinya sempit Dia itu akan menjadi lebar 70 Liro Ini satu liro kira-kira begini Kira-kira lebarnya itu 35 cm Eh 35 cm 35 meter Kurang lebih begitu ya Nah kemudian tempatnya menjadi terang Dengan kata lain Kalau kita kepengen Mendapatkan ni'mat kubur Tidak ada cara lain Kecuali kita meninggal dalam keadaan iman Kita harus sering berdoa Kepada Allah Bahwa kita itu akan meninggal Membawa iman dari saham Allahumma Amin Selanjutnya hadis yang ketiga Lalu anna bani adama alimu Kaifa azabul kubri Ma nafa'uhumus Ngaisu Bidunya Fata'awwadu billahil karimi Min azabil kubri Al wahimi Saya ulangi lagi ya Hadisnya Lalu anna bani adama alimu Kaifa azabul kubri Ma nafa'uhumul ngaisu Bidunya Fata'awwadu billahil karimi Min azabil kubri Al wahimi Jadi pada hadis ini Rasulullah menjelaskan Seandainya Bani Adam Seandainya manusia Tahu Bagaimana siksa kubur Maka tidak akan bisa Memberikan manfaat Apa-apa yang Dia rasakan di dunia Jadi dengan kata lain Meskipun dia Mengalami imah dunia Tapi karena ingat kubur Tahu kubur Dia akan Fokus untuk Mempersiapkan diri Agar tidak Mendapatkan siksa Kubur Nah Oleh karena itu Karena siksa kubur itu ada Maka Rasulullah Menganjurkan kepada kita Untuk Minta perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari siksa kubur Kita sudah jelas Bahwa Ketika kita pindah Dari alam dunia Ke alam kubur Maka kita yang beriman Akan mendapatkan Ni'amat kubur Kemudian orang-orang Yang tidak beriman Akan mendapatkan Siksa kubur Nah Karena kita Hakikatnya Tidak tahu Apakah kita nanti Akan meninggal Dengan membawa iman Atau akan meninggal Dalam keadaan Kafir Naudzubillah Minzalik Maka kita diperintahkan Oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Supaya berlindung Kepada Allah Jangan sampai Kita meninggal Dalam keadaan kafir Naudzubillah Minzalik Misalnya Kalau sedang sholat Minta Minta Perlindungan dari Azab kubur Ya sudah Jadi yang bisa kita Lakukan Ketika Kita Berada Masih berada Di dunia Ini ketika Kita mau Berpindah Yang bisa kita Ada satu Minta kepada Allah Ya Allah Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang meninggal Dalam keadaan Khosnullah Khotimah Sehingga mendapatkan Di imatku Kubur Disertai Dengan Khosnudun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita muslim Iya Kita mu'min Iya Bukan karena Sombong Iya-iyanya Tapi karena kita itu Mengharapkan Rahmat Allah Tetap Berada Dalam diri kita Tetap Miman Tetap Islam Sampai Meninggal dunia Allahumma Amin Hadis yang keempat Maksudnya begini Kalau ada Seseorang Lewat Kemakam Yang dia Tahu Ketika Orang Di makam Itu di dunia Kemudian Kita Mengucapkan Salam Maka Orang yang Di dalam Kubur Itu akan Menjawab Salam Kita Singkatnya Beginilah Ketika kita Lewat Kuburan Teman kita Lalu kita Mengucapkan Assalamualaikum Bos Nah Maka Teman kita Yang berada Di alam Kubur Akan Menjawab Salam Kita Selesa Begitu Dengan Kata lain Gimana Pelajarannya Masih Ada Koneksi Antara Alam Dunia Dengan Alam Kubur Apa Faktanya Itu Kita Mengucapkan Salam Dengan Orang Yang berada Di Alam Kubur Dia Mendengar Dia Menjawab Salam Kita Cuman Kita Enggak Dengar Itu Satu Bukti Kalau Masih ada Konektivitas Antara Alam Dunia Dan Alam Kubur Dan Alam Barzah Kalau Yang Sudah putus Nanti Kalau Sudah di Alam Akhirat Itu Kalau Yang Kita Kenal Misalnya Kita Itu Ziarah Kemakam Ibu Kita Assalamualaikum Ibu Ibu Kita Di Alam Barzah Akan Menjawab Kita Tentu Semuanya Dengan Izin Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Di Dunia Kita Kenal Setelah Meninggal Pun Dia Tetap Kenal Kita Kalau Kemudian Kita Lewat Kuburan Yang Kita Tidak Kenal Tetap Menjawab Meskipun Tidak Kenal Karena Dia Menjawab Salam Ini Jadi Dalil Orang Orang Yang Yang Menganggap Tidak Ada Konektifitas Lagi Antara Alam Dunia Dan Alam Barzah Mungkin Mereka Salah Paham Bahwa Alam Barzah Dianggap Alam Herat Yang Terakhir Padahal Alam Alam Alat Menurut Pendahuluannya Kita Lanjutkan Hadis Yang Kelima Mamin Muslimin Marrabi Qabrin Min Ma Qabir Muslimina Illya Qala Lahu Ahlul Kubur Ya Ghafir Lau Alim Tamana Alamu Lada Laha Muka Ala Jasadi Wada Muka Ala Badani Saya Ulang Hadis Mamin Muslimin Marrabi Qabrin Min Ma Qabir Muslimina Illa Qala Lahu Ahlul Kubur Ya Ghafir Lau Alim Tamana Alamu Lada Balah Muka Ala Jasadi Wada Muka Ala Badani Seandainya Kita Lewat Pada Pekuburan Orang-orang Islam Maka Mereka Itu Akan Berkata Disingkatnya Begini Kalau Kita Lewat Kekuburan Orang Islam Nah Mayik-mayik Yang Berada Di Alam Barzah Itu Akan Ngomong Kepada Kita Eh Orang-orang Yang Laleh Seandainya Kalian Tahu Apa Yang Terjadi Di Alam Kubur Maka Daging Kalian Itu Akan Hilang Dari Tubuh Kita Maka Darah Kalian Pun Akan Hilang Saking Dasyatnya Bukan kata lain Beginilah Saking Dasyatnya Alam Kubur Kalau Kita Tahu Setahu Tahu Tahu Maka Daging Kita Akan Rontok Darah Kita Akan Kering Kira-kira Begitu Kita Lanjutkan Hadis Yang Nomor 6 Saya Ulangi Orang Mereka Mereka Tidak Ada Maka Kemudian Akan Dipukul Sehingga Terhimpit Tulangnya Berantakan Jadi Pada Hadis 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 Selama Itu Istirahnya Para Pelayatnya Si Mayit Mulai Ditanya Setelah Yang Mengantarkan Mayit Pulang Ketika Masih Ada Di sana Masih Aman Hancur Lalu Lalu Hadis Selanjutnya Hadis Nomor 8 Al Qabru Awalu Mangzirin Min Mana Zilil Akhirati Wa Akhiru Mangzirin Min Mana Zilid Dunya Jadi Kubur Alam Kubur Atau Alam Barzah Itu Merupakan Tempat Terakhir Dari Tempat Dunia Dan Merupakan Permulaan Akhirat Dengan Kata Lain Ini Perumpamaan Misalnya Alam Barzah Ujungnya Nyambung Ke Alam Dunia Ujung Sini Nyambung Ke Alam Akhirat Jadi Ini Tempat Antara Dunia Dengan Akhirat Al Qabru Awalu Man Zilil Akhirah Jadi Alam Kubur Adalah Tempat Permulaan Dari Alam Akhirat Wa Akhiru Man Zilin Min Mana Zilid Dunia Tetapi Merupakan Alam Terakhir Atau Tempat Terakhir Dari Alam Dunia Ya Kalau Mudahnya Digambarkan Begini Ini Alam Kubur Ujung Sebelah Sini Nyambung Ke Alam Dunia Ujung Sebelah Sini Nyambung Ke Alam Akhirat Nanti Nah Kita Itu Orang-orang Yang Sekarang Semuanya Berada di Alam Barja Disini Ada Yang Mendapatkan Nikmat Kubur Ada Yang Mendapatkan Siksak Kubur Lalu Lintas Disini Tentu Tentu Hadis 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 Nanti Nanti Tentu Maka 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 Akan Diperlihatkan kepadanya, tuh tempat kamu nanti di surga tuh nanti tempat kamu itu di akhirat jadi seseorang ketika dia masih berada di alam barzah itu sudah tahu kemana dia akan berujung apakah nanti akan berujung ke surga apakah dia akan berujung ke neraka maka orang-orang yang tahu tempatnya nanti akan di surga, dia akan mendapatkan nikmat kubur sebaliknya orang-orang yang tahu nanti dia akan berujung ke neraka dia akan mendapatkan siksa kubur susah, itu kan begitu ya itulah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini, jadi kesimpulannya bahwa kita sekarang di dunia nanti kita itu akan pindah dari dunia ke alam barzah atau alam kubur dari alam kubur kita akan lanjut perjalanannya ke alam akhirat, dan mudah-mudahan ketika kita di dunia kita mendapatkan rindu Allah SWT ketika di alam barzah nanti pun kita mendapatkan rindu Allah SWT dan ketika di alam akhirat pun nanti kita mendapatkan rindu Allah SWT amin, mudah-mudahan bagi anda yang mau menonton video ini sampai akhir sama-sama dengan saya sama-sama dengan Rasulullah dan semua umat Islam mendapat rindu di dunia mendapat rindu di alam barzah dan mendapat rindu di alam akhirat Allah SWT amin Rabbana taqbal minna innak anta sami'ul alim watub alayna innak anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ilanta astagurukawatu bilaikman afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati